Al-Fatihah Susah orang untuk memaafkan kezaliman kita, kenapa? Karena bisa jadi kezaliman kita lah yang membuat satu, rumah tangganya hancur, anaknya mungkin hancur, kehormatannya mungkin jatuh, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah Ya ayuhal-Fatihah Hadirin Sallallahu alaihi wasallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimi yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelab. Hadirin Mempersiapkan untuk orang-orang yang mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim, neraka Allah SWT yang mengejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan minuman, maka mereka akan diberikan minuman seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah seburuk-buruknya minuman dan tempat kembali. Jamat Jumat Rahimukumullah Kita meyakini dalam bahasan agama kita ada At-Tabshir wal-Inzar Ada kabar gembira dari Allah SWT Tapi juga ada peringatan dari Allah SWT Dan ini diantara ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul Karena itu salah satu diantara tugas mereka Walaupun tentunya pada kesempatan siang hari ini Kita fokus kepada salah satu diantaranya saja Iaitu lebih kepada Al-Inzar, peringatan Ayat yang saya sebutkan tadi adalah Ancaman dari Allah SWT Kepada siapapun diantara kita Yang na'udzubillah berbuat kezaliman Kezaliman bisa kepada Allah SWT Kezaliman bisa kepada sama anak Adam Dan kezaliman kepada Allah SWT Praktiknya adalah kesyirikan kepada Allah SWT Bagaimana seorang Selama hidupnya dia mendapatkan ni'mat dari Allah SWT Dari sejak lahirnya sampai dia dewasa Kemudian na'udzubillah Dia berbuat syirik kepada Allah SWT Yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah Akan semua ni'mat Dia malah membalasnya dengan menyengkutukan Allah SWT Maka kezaliman kepada Allah SWT Dengan berbuat syirik Adalah kezaliman yang paling zaling Dan berlaku ancaman ini untuk siapapun diantara kita Yang berbuat syirik kepada Allah SWT Baik itu syirik yang besar Ataupun yang kecil Allah SWT berfirman Di antara ayat Allah SWT yang menerangkan Bahawasanya makna kezaliman adalah kesyirikan adalah ayat berikut ini Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman Bagi mereka keamanan Dan mereka mendapatkan hidayah Nabi Muhammad SAW menerangkan makna kezaliman pada ayat ini Karena kala itu para sahabat Radhiallahu anhu ajma'in Mereka salah dalam menafsirkannya Mereka kira kezaliman pada ayat ini adalah kezaliman yang kita kenal Entah itu tidak menunaikan kewajiban kita kepada sama anak Adam Atau kita berbuat aniaya kepada salah seorang diantara kita Itu yang dipahami oleh para sahabat Tapi kata Nabi Muhammad SAW bukan seperti yang kalian yakini Kezaliman pada ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah SWT Jalil bahawasanya ketika seorang berbuat syirik kepada Allah SWT Dia telah berbuat zalim Walaupun tidak mencederai Allah Semua umat manusia buruk Semua umat manusia bahkan jinnya Misalnya tidak ada yang beriman kepada Allah SWT Tidak mencederai Allah Tidak membuat Allah kemudian terhina Yang kita lakukan Yang jin lakukan Dimana semua kita memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah Ketika kita tidak beriman kepadanya Kita berbuat syirik kepadanya Keburukan tersebut kembali kepada kita Tidak berimbas kepada Allah Sama juga dengan kemaksiatan kepada Allah SWT Imbas buruknya kembali kepada kita Semua larangan Allah kita langgar Semua perintah Allah kita tinggalkan Apakah Allah kemudian menjadi hina Tidak Keburukan akan semua dosa tersebut Entah syirik kepada Allah Atau dosa-dosa yang besar yang levelnya dibuat syirik Keburukan tersebut akan kembali kepada diri kita masing-masing Jadi kezaliman bisa kepada Allah SWT Contohnya adalah kesyirikan Dan kezaliman bisa kepada antara kita sama anak Adam Sebagaimana yang disebutkan tadi Bahwasannya bisa jadi kezaliman itu adalah dengan Tidak menunaikan kewajiban kita seharusnya kepada anak Adam Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Orang yang mengulur-mulur waktu untuk membayar hutang Pada orang yang kaya yang kita pinjam uangnya Itu sebuah kezaliman Artinya diantara makna kezaliman adalah Tidak menunaikan kewajiban Yang seharusnya kita tunaikan kepada sama anak Adam Tidak bayar hutang Atau yang kedua Kezaliman adalah betul-betul perbuatan aniaya kita kepada sama anak Adam Entah itu kemudian jelas dengan perbuatan Dengan memukulnya Dengan perbuatan Dengan membunuhnya Atau dengan perkataan Caci, maki, fitnah, ghibah, dan lain sebagainya Berkaitan dengan dosa-dosa lisan Itu kezaliman kita kepada sama anak Adam Jemaah Jumaat Rahimahkumullah Jika berkaitan dengan kezaliman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Ketika kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun itu adalah dosanya syurik kepada Allah Sebelum meninggal kita bertobat Allah mengampuni Yang tidak diampuni itu Jika sampai meninggal Kita tidak bertobat dari dosa kesyurikan Tapi jika sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun dosanya adalah syurik Allah maha pengampun Dalam surah Az-Zumar Rahimah menyebutkan Ayat imat 7 Katakanlah Wai Muhammad Dan juga katakanlah Hai kaum muslimi Menjalankan tugas Nabi Muhammad SAW Untuk berda'wah Kepada orang-orang yang telah melampaui batas Atas diri mereka Dengan kemudian berbuat kezaliman Entah itu kesyurikan kepada Allah Atau dosa-dosa yang levelnya di bawah itu La taqnatuh merrahmatillah Janganlah kalian berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kemarin Bila kita berbuat syurik Atau dosa-dosa yang lain Tapi sekarang kita masih hidup Ruh masih dikandung badan Maka Jangan berputus asa Dari rahmat Allah Bertobatlah Minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Semua dosa Kata para orang-orang Bahkan dosa syurik Asal dia minta ampunnya Sebelum dia meninggal Kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang bertobat Sebelum matahari terbit dari barat Allah menerima taubat Karena Allah Maha pengampun Salah satu Atau satu-satunya nama Allah Dari total 99 nama dan sifat Yang kita tahu Yang memiliki tiga wazan berbeda Dalam Al-Quranul Karim Timbangan Bahasa Haram Maknanya sama Tapi menunjukkan level yang berbeda Adalah Maha pengampun Ghafir Ghaffar Ghafu Cuman satu nama ini Yang datang dalam Al-Quranul Karim Dengan tiga wazan timbangan Dalam tatanan Bahasa Haram Yang berbeda Bermakna sama Tapi menunjukkan level yang berbeda Maha pengampun Maha pengampun Maha pengampun Kalau bisa kita terjemahkan demikian Hanya satu nama ini Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang maha pengampun Kepada semua hambanya yang bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kenapa ini disebutkan Berbeda dengan manusia Jika kezaliman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah misalnya kita masih punya umur dan bertobat Allah mengampuninya Tapi tidak kezaliman yang kita lakukan kepada sesama anak-anak Hanya sebagian orang yang berhati besar yang mau memaafkan Tapi kita berbicara rata-rata Susah orang untuk memaafkan kezaliman kita Kenapa? Karena bisa jadi kezaliman kita lah yang membuat Satu Rumah tangganya hancur Anaknya mungkin hancur Kehormatannya mungkin jatuh Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kemudian Berlalu waktu Kita yang berbuat zalim ini dengan fitnah kita Kita yang berbuat zalim ini dengan gibah kita Kita yang berbuat zalim ini dengan perkataan kita Hingga menjatuhkan hakat dan martabatnya Berumur panjang Bertobat kita kepada Allah Makin sadar akan dosa-dosa tersebut Kemudian kita datang minta maaf Jamat Jum'at Rahimukumullah Terkadang manusia Atau gak usah manusia deh Semua kita lah Misal Ada saudara kita dulu Berbuat zalim kepada kita Karenanya mungkin pekerjaan kita hilang Karenanya mungkin pasangan meminta cerai dari kita Karenanya mungkin kita tidak bisa bertemu dengan anak Karenanya karena Kehancuran demi kehancuran Karena kezaliman seseorang Kemudian suatu saat dia datang Umur sudah 40 Umur sudah 50 Makin sadar Perbuatan masa lalu itu salah Kira-kira Kira-kira saja Ketika dia datang minta maaf Apakah anda akan memaafkan Ya Hanya segelintir saya rasa Yang memiliki hati yang sangat besar Bisa memaafkan Minta maaf itu berat Betul Ketika dia datang untuk minta maaf Itu luar biasa Butuh keberanian yang luar biasa Dan menurunkan ego yang luar biasa tinggi Tapi yang memaafkan Lebih tinggi lagi Bagaimana kita bisa maafkan Orang ini Karenanya Hilang dari kita Pasangan kita Karenanya Kita tidak pernah bisa bertemu dengan anak kita Karenanya Semua usaha kita hancur Dimana bisa ngasih maaf Ini yang Menjadi poin sebenarnya Allah SWT Maha pengampun Bukan berarti kemudian kita Berleha-leha Kemudian kita Dosa sana sini Maksiat sana sini Nanti Allah juga ngampunin Kalau masih hidup Kita juga tidak meremehkan Bahkan tidak boleh meremehkan Bahkan kepada Allah Kezaliman yang paling berbahaya Kata Nabi Muhammad SAW Babani mu'ajjalani uqubatuhma fid dunia Ada dua pintu dosa Yang kalau kita buka Kita lakukan dua dosa ini Mu'ajjalani uqubatuhma fid dunia Disegerakan hukumannya di dunia Al-baghi wal'uqub Kezaliman dan kedurhakaan Kezaliman bisa kepada Allah Kezaliman bisa kepada manusia Apalagi terhadap orang sudahlah zalim Yang dia zalimi Orang tuanya Double Manusia tidak pengampun Hanya orang yang berhati besar Yang bisa memaafkan Ulung secara pribadi tahu Ada memang orang seperti ini Ada Luar biasa Kesalahan pasangannya kepada dia Tapi masih bisa memaafkan Luar biasa Makanya kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang memiliki Satu kezaliman kepada saudaranya Entah itu berkaitan dengan kehormatan Ataupun yang lain Kewajibankah yang tidak kita tunaikan Atau kita betul-betul menganiaya Entah itu dengan perkataan Atau perbuatan kepada saudaranya Berkaitan dengan kehormatan Kita mengkibahnya Kita memfitnahnya Kita menghancurkan harkat martabatnya Mempermalukannya di depan umum Untuk sekarang mungkin di media sosial Dimana dibaca semua orang Minta halallah hari ini Sebelum datang nanti hari Tidak ada lagi manfaat dinah dan dirah Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya Atadruna manil muflis Waih para sahabatku Taukah kalian siapa itu orang yang muflis Orang yang bangkrut Kata para sahabat Al-muflis sufiina man la dirahama lahu wala mata' Wahi Rasul Orang bangkrut itu Di antara kami yang tidak punya dinah Diraham Tidak punya uang Dan tidak punya perkakas Itulah orang yang muflis Kata Nabi Muhammad Bukan Orang yang bangkrut itu adalah Orang yang nanti di antara kita Yang nanti datang di hari kiamat Membawa pahalanya begitu banyak Pahala puasanya Salatnya Semua pahala dia bawa Subhanallah Tapi di saat yang sama Dia membawa dosa-dosa Kezaliman ketika di dunia Dia caci maki orang Dia ambil harta orang Dia tumpahkan darah orang Dia bunuh Dia pukul orang Dia tuduh orang yang bukan-bukan Fitnah Kata Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad S.A.W Faya'u'ta Hada min hasanatihi Wahada min hasanatihi Fa'in fanyat hasanatuhu Qabla ayyukdaw Ma'alaihi Turihat min khatwayahum Faturihat alaihi Thumma turihat finna Thumma turihat finna Alkama qala S.A.W Maka orang ini Yang dizalimi Yang difitnah tadi Yang dicaci maki tadi Yang darahnya ditumpahkan Yang wajahnya dipukul Yang uangnya diambil Orang yang dizalimi ini Akan diberikan kepadanya Kebaikan dari orang ini Siapa? Yang menzalimi Di hari kiamat kita sangat butuh Dengan semua pahala yang bisa kita ambil Semua kebaikan yang bisa kita kolek Kita akan memerlukannya Semua kita akan egois Dengan semua kebaikan masing-masing Ya Makanya kalau anda digibah oleh seorang Anda tahu siapa megibahnya Belikan dia sepatu baru Katakan terima kasih Maaf Kemarin saya khilaf Bodo Hamad Terima kasih pahalanya Kasih dia hadiah Sepatukah bajukah Kasih hadiah Jangan balas dengan gibah lagi Rugi anda Anda digibah Anda balas lagi menggibahnya Rugi Anda digibah Minta nomor rekeningnya Transfer Ada apa ini bro? Makasih ya Pahalanya nanti di hari kiamat Saya sangat membutuhkannya nanti Manusia tidak mengampun Manusia tidak memaaf Kita berbicara secara umum Kecuali segelintir orang Kata Nabi Muhammad Jika kebaikan orang yang berbuat zalim ini habis Sebelum selesai semua urusan dia tunaikan Karena yang dia zalimi banyak Yang dia pukul banyak Yang dia bunuh banyak Yang hartanya dia ambil banyak Yang dia fitnah juga pernah banyak Yang pernah dia gibah banyak Yang pernah dia permalukan banyak Banyak yang harus dia bayar Tapi kebaikannya sudah habis Pahala puasanya habis Pahala sholatnya habis Pahala sedekatnya habis Semua sudah untuk bayar Tapi harus ada yang tetap harus dibayar Karena belum selesai Akan dilemparkan atau diberikan kepadanya Keburukan-keburukan orang-orang yang dia zalim Kemudian dia dilemparkan Untuk zaman sekarang Contoh yang paling sering terjadi Zaman sekarang adalah Orang itu curang dalam batas tanah Oh banyak luar biasa Kata Nabi Muhammad SAW Barangnya siapa yang zalim kepada orang lain Walaupun cuma satu jengkel tanah Nanti di hari kiamat Dia akan dikalungkan dengan tanah itu Tapi tujuh lapis bumi Di hadith yang lain disebutkan Dia disuruh untuk mengeduknya Sampai mendapatkan air Dan dikalungkan kepadanya Yang ini tanah tersuuh Ini contoh muda Dan orang merasa ringan Bukan satu jengkel tanah orang Diakui sama dia Subhanallah Kezaliman demi kezaliman Kezaliman Kemudian waktu berlalu Anda punya umur panjang Minta maaf Ingin ngembalikan Gimana sudah jadi bangunan Pengen ngembalikan Kalau bukan anda minta keikhlasan Orang tersebut Atau anda membelinya Syukur kalau dia mau menjualnya Kata orangnya Kita burusan di hari kiamat Mampus anda Ini satu contoh yang sangat mudah Yang terjadi Di sekitar kita sekarang Jangan menjadi orang yang rugi Jangan menjadi orang yang muflis Jangan menjadi orang yang bangkrut Kenapa? Karena kita punya satu kezaliman Kepada sama anak Adam Allah A'lam misal A'kulu qawlihada Wa astagfirullah Li walaikum wa li sair mu'minin Fastagfiruhu Innahu huwa l-ghafur Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi hadana Lihazawa wa ma kunna Lina hatadi alawlaan Hadana Allah Wa salatu wa salam Ala ashrafi al-anbiya Wa al-mursaleen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in Alladhi harba al-batil Wa ayyad al-haq Wa tomas al-radail Wa ahyya al-fadail Wa tamam ma karimal akhla Wa hadan nasa ila sirati mustaqim Siratan ladhina an'amallahu alaihim Minan nabiyin Wasiddiqin Wasyuhada'in Wassalihin Wahasuna ula'ika rafiqah Hadirin jama' juma' rahmukumullah Pada khutbah kedua ini Ulun hanya mengulang Sebagai pengingat Poin yang Ulun sampaikan tadi Di khutbah pertama berkaitan dengan Meminta halal Jika kita punya satu kezaliman kepada saudara kita Entah karena ada kewajiban yang tidak kita tunaikan Atau betul-betul kita berbuat aniaya kepadanya Entah dengan perbuatan ataupun perkataan Atau zaman sekarang dengan tulisan Minta halallah segera Minta halallah hari ini Tidak perlu nunggu Ramadhan Tidak perlu nunggu hari raya No Sekarang Apalagi misalnya orang yang kita zalimi tersebut Saudara kita Apalagi orang yang kita zalimi tersebut Paman dan bibik kita Apalagi na'udzubillah orang tua kita sendiri Maka segeralah minta maaf kepada mereka Dan jika belum dimaafkan Bersabarlah dulu Nanti ada waktu dan momen yang tepat yang lain Berusaha minta lagi Hingga betul-betul keluar dari lisannya Saya memaafkan Harus seperti itu Baru urusan kita selesai Dengan hamba Allah ini Berkaitan dengan kezaliman kita kepada Allah SWT Entah itu dengan na'udzubillah kesyirikan Atau kemudian kemaksiatan yang lain Segeralah bertobat kepada Allah Di solat-solat kita Di doa-doa kita Panjatkanlah selalu permohonan maaf Dan ampun kepada Allah SWT Sesali apa yang sudah dilakukan Entah kewajiban yang kemarin kita tinggalkan Sekarang lakukan Atau kemarin maksiat Kemudian kita terobos Sekarang jangan lagi Tekad kuat untuk tidak mengulangi Ada penyesalan yang luar biasa Karena perbuatan tersebut Dan tentunya Ikhlaskan Allah SWT Apalagi tentunya Ruh masih dikandung badan Dan ruh belum sampai kerongkongan Dan matahari belum terbit dari barat Taubat kita InsyaAllah Diterima Allah SWT Wallahu alam lisa Semoga siapapun diantara kita Yang memiliki salah kepada saudara Yang segera minta maaf Dan yang lain kemudian Berbesar hati Untuk memberikan maaf tersebut Karena saudara kita telah memintanya Dan kemudian berkaitan dengan Kepada Allah SWT Semoga Allah SWT Mengampuni dosa-dosa Dan khilafan Yang pernah kita lakukan InsyaAllah amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Rabbul Alamin Hakim Issalam Terima kasih telah menonton